Intro Sejumlah purnawirawan Jenderal TNI Polri dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto Mereka menjadi kandidat kuat orang-orang yang bakal masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran Untuk periode 2024 hingga 2029 Untuk diketahui Prabowo mengundang puluhan nama kekediamannya Di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan Menariknya terdapat pensiunan Jenderal TNI Polri Dan ada juga yang masih aktif Lalu siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini 1. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman adalah Kepala Staf Angkatan Darat Periode 2021 hingga 2023 Jenderal Dudung merupakan lulusan Akademi Militer atau Akmil tahun 1988 Selesai pertemuan dengan Pak Prabowo Yang mengatakan ditugaskan untuk fokus untuk strategi pertahanan 2. Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian Berikutnya adalah Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian Saat masih aktif di Korps Bayangkara Yang meraih puncak karir ketika menjadi Kapolri Tahun 2016 hingga 2019 Pensiun dari Polri Tito Karnavian mendapat mandat dari Presiden Jokowi Untuk menjadi Menteri Dalam Negeri Dari informasi yang beredar luas Jenderal Tito Masih dipercaya Pak Prabowo menjabat sebagai mendagri 3. Laksdia TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Laksdia TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Juga menjadi salah satu Purnawirawan TNI yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto Saat ini ia tercatat sebagai salah satu asisten khusus Prabowo di Kemhan Tepatnya asisten khusus bidang matra laut Usai bertemu dengan Pak Prabowo Beliau mengaku diminta untuk membantu Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan 4. Komjen Pol Purnawirawan Suntana Kemudian ada nama Komjen Pol Purnawirawan Suntana Beliau adalah Kabah Intel Kampolri Periode 2023 hingga 2024 Komjen Suntana diketahui sebagai Jebolan Akpol Tahun 1989 Berpengalaman dalam bidang Intel Ia juga pernah menduduki jabatan Wakil Kepala BSSN Beliau hadir di kediaman Pak Prabowo pada hari kedua Dimana mereka yang dipanggil akan menempati jabatan Sebagai Wakil Menteri Namun belum diketahui pasti posisi sebagai calon Wakil Menteri apa Yang akan diemban oleh Komjen Pol Purnawirawan Suntana di Kabinet Mendatang 5. Legend TNI Purnawirawan Lodewik Friedrich Paulus Legend Purnawirawan Lodewik lahir di Manado pada tanggal 27 Juli Tahun 1957 Ia diketahui sebagai lulusan Akademi Militer atau Akmil tahun 1981 Saat masih aktif di militer Beliau pernah mengisi sejumlah posisi penting di Korps Baret Merah Di antaranya seperti Dansat 81 Kopassus Dan Danjen Kopassus Saat ditanya soal posisinya nanti Beliau menyerahkan kepada Pak Prabowo untuk mengungumkan kepada publik 6. Legend TNI Purnawirawan Muhammad Herindra Legend TNI Purnawirawan Muhammad Herindra adalah Wakil Menteri Pertahanan RI Sejak Desember 2020 Beliau bertugas mendampingi Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto Pak Herindra adalah Jebolan Akmil 1987 Yang kini dipercaya menjadi Kepala Bin menggantikan Pak Gudi Gunawan 7. Mars Diat TNI Purnawirawan Doni Ermawan Mars Diat TNI Purnawirawan Doni Ermawan merupakan lulusan terbaik Akademi Angkatan Udara Atau AAU tahun 1988 Beliau telah menjadi sekjen Kemhan RI sejak Mei 2020 Ia tidak memberikan penjelasan detail tentang jabatan yang akan dipegangnya di kabinet Saat ditanya apakah dirinya akan kembali bertugas di sektor pertahanan Beliau meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi dari Pak Prabowo 8. Mars Diat TNI Bambang Eko Suharyanto Staff khusus Kemhan Bambang Eko Suharyanto Turut dipanggil kekediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara Namun hingga kini belum ada informasi jelas Mengenai posisi yang akan diemban oleh Pak Bambang Eko Suharyanto 9. Komjen Agus Andrianto Komjen Agus yang saat ini menjabat sebagai wakab Polri Turut dipanggil oleh Pak Prabowo sebagai calon menteri untuk kabinetnya Namun beredar prediksi bahwa Komjen Agus akan menempati posisi menteri imigrasi dan pemasyarakatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!